bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video sebelumnya ada yang berkomentar dan menanyakan tentang bagaimana cara print pdf melalui microsoft 8 atau microsoft 8g tulisannya ya oke jadi semoga saja video ini bisa menjadi jawaban untuk yang menanyakan tersebut dan bisa membantu teman-teman yang lainnya juga oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman-teman oke kita langsung saja disini sudah saya siapkan satu file pdf ya proklamasi kemerdekaan indonesia nah ini kebetulan masih suasana agustusan ya oke kita buka filenya di microsoft 8 tulisannya microsoft 8g nah kurang lebih seperti ini ya filenya ini ada satu lembar satu halaman saja biar tidak terlalu banyak untuk contoh printnya ya dan file ini kita buat di ukuran kertas A4 ya marginnya seperti ini kurang lebihnya oke jadi sekarang kita langsung saja print ya kita langsung print menggunakan printer epson L3210 untuk printer yang lainnya kurang lebih sama ya nah untuk mencetak atau printnya caranya kita bisa langsung tekan ctrl kemudian p seperti biasa oke ini tadi kita tekan ctrl tambah p atau bisa juga kita langsung klik disini oke kita ulang lagi ya ini disini ada tombol print kita klik oke kemudian di paling atas ini ada tulisan print total 1 sheet of paper ini keterangan dari dokumennya ya dibawahnya printer printer ini bisa kita pilih jenis printer yang akan digunakan kita gunakan yang epson L3210 series copy copy ini jumlah kita mau printnya misalnya ini satu halaman mau kita print 10 rangkap atau untuk 10 orang kita tinggal tulis ini 10 kalau 1 kita abaikan 1 seperti ini kemudian layout posisinya posisi hasil print nanti kita buat portrait karena layout dari dokumen ini portrait ya ini portrait pastikan seperti ini ya selanjutnya pages atau pic ini all pic misalnya dokumennya terdiri dari beberapa halaman dan kita akan print semua berarti yang kita print ini all pic tapi kalau misalnya dokumennya terdiri dari banyak halaman kemudian kita mau print yang halaman 1 atau halaman 2 itu kita bisa tuliskan disini misalnya halaman 1 yang kita print kita tulis 1 oke ini karena satu halaman tidak apa-apa kita pilih all pic lanjut ke bawahnya lagi ini color ini kita mau print hitam putih atau warna kita klik seperti ini kalau mau warna ya kita pilih color color kemudian kalau mau hitam putih ya kita pilih black and white atau lanjut di bagian more setting ini kita klik nah ini disini teman-teman paper size ini kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan untuk nge-print disini saya akan gunakan kertas 4 kalau misalnya teman-teman pakai kertas lainnya seperti ini ya kertas kecil ini kecil ini kecil 6 A5 B5 atau A3 sesuai kebutuhan ya pilihan kertasnya karena file kita ukuran 4 dan kita akan print di kertas ukuran A4 juga oke terus ini nah ini dia teman-teman skala 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 persennya di bagian fit printable area ini kita print sesuai dengan segala atau sesuai dengan pack setupnya ya yang ini standar lah standar seperti aslinya kemudian aktual size ini bisa kita pilih juga ini menyesuaikan ya nah kemudian ini kalau misalnya kita mau print kecil ini bisa kita kecilkan kita klik misalnya mau dikecilkan berapa persen 60 misalnya 60% nanti hasilnya akan kecil seperti ini teman-teman terus oke ini kita buat 100 ya standar seperti aslinya atau bisa kita pilih ini aktual size oke lanjut ke bawahnya paper sheet nah kalau misalnya teman-teman nopin 2 halaman jadi 1 atau 4 halaman jadi 1 teman-teman bisa pilih di bagian bawah ini ini ya ini 1 halaman dalam 1 kertas ini 2 halaman dalam 1 kertas ini 4 halaman dalam 1 kertas lanjut 6 halaman dalam 1 kertas 9 16 C kita pilih yang standar saja 1 halaman 1 kertas oke pengaturannya cuma ini teman-teman tidak ada lagi seperti ini ya pengaturannya nah jika sudah kemudian kita lanjutkan dengan print oh sebelum kalau misalnya tanpa sengaja teman-teman print hasilnya kecil itu ada kemungkinan kesalahan disini teman-teman persen atau skalanya pokoknya kesalahannya di skala ini sama ukuran paper size-nya bisa jadi teman-teman pilih terpilih ya terpilih yang ini tanpa teman-teman sadari kemudian kertas yang di printernya nah ini fit ya fit ini menyesuaikan ukuran apa nih ukuran pilihan kertasnya teman-teman fit ya kalau aktual ini dia tidak menyesuaikan kalau ini bisa menyesuaikan dengan ukuran kertas yang kita pilih jadi ada kemungkinan kalau hasil printnya kecil teman-teman terpilih ukuran kertasnya kecil sedangkan kertas yang digunakan untuk nge-print kertas yang ada di printernya itu kertas ukuran A4 jadi sepertinya hasil printnya mengecil padahal ada kesalahan disini nah kuncinya disini sama di bagian skala oke kita pilih ya A4 terus ini kita aktual bisa juga ya kita aktual saja ya biar nyesuaikan ya kita pilih aktual kemudian kita lanjutkan dengan klik print dan kita lihat ya proses print beserta hasilnya oke ini printer sudah proses sedikit lagi oke ini dia hasil printnya dar hasil printnya seperti ini jadi ukurannya sesuai tidak mengecil dan tidak membesar jadi kuncinya ada di skala sama ukuran kertasnya oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih